Selebgram Oklin Via dilaporin lagi nih ke polisi. Yang terbaru dilaporin sama pendakwah Umi Pipik. Pipik dan kuasa hukumnya secara resmi ngelaporin Oklin ke Mabes Polri. Raudah Maria, kuasa hukum Pipik bilang Pipik ngelaporin Oklin sebagai perwakilan dari suara masyarakat. Dia mengklaim Oklin dilaporin karena kliennya menerima banyak aduan dari perempuan muslim di majelis taklimnya terkait konten Oklin. Para perempuan muslim itu mengecam konten Oklin. Oklin, kata Maria, emang pakai busana muslim. Tapi kontennya nggak mencerminkan teladan seorang muslim. Terus konten Oklin katanya diposting di sosial media yang mudah dijangkau anak-anak. Kliennya khawatir anak-anak bakal jadiin Oklin sebagai role model yang nggak baik. Saat ngelaporin kasus ini, Pipik juga didampingi artis Marisha Icah. Menurut Icah, konten Oklin melanggar kesusilaan dan penodaan agama. Pipik dan Icah ngelaporin Oklin dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi. Sebelumnya, Oklin dilaporin pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia ke Polres Jakarta Pusat dengan pasal penistaan agama. Mereka nyerahin berkas-berkas guna melengkapi penyelidikan dan meminta kepolisian mencekal Oklin agar jangan sampai kabur ke luar negeri. Mereka juga membawa surat rekomendasi fatwa MUI yang bilang konten Oklin masuk dalam ranah pornografi. Bagi yang belum tahu, Oklin ini sempat bikin konten yang jadi sorotan. Dia tuh ngejilatin es krim yang berada di depan kemaluan laki-laki. Apa yang dilakuin Oklin di kontennya itu emang gak pantas banget. Gak sedikit kok netizen yang nganggep konten Oklin itu menjurus ke arah seksualitas. Mudah-mudahan kasus ini bisa menjadi pembelajaran penting buat para konten kreator. Gak perlu lah ya bikin konten yang aneh-aneh dan gak pantas. Itu kan malah bikin ngerugiin si pembuat konten dan berdampak negatif ke masyarakat. Yuk, jadi konten kreator yang bijak! Terima kasih telah menonton!